Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama jahidul musrikinat bi'amwalikum wa'anpusikum wa'al sinatikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jahidul musrikin Artinya berjuanglah kamu melawan orang-orang musrik Bi'amwalikum dengan harta kamu wa'anpusikum dengan jiwa kamu wa'al sinatikum dan dengan lidah kamu Ini ada tiga yang penting dalam rangka kita berjuang untuk melawan orang-orang musrik Kata Nabi, satu kita disuruh berjuang dengan harta kita Ternyata berjuang dengan harta itu nomor satu Bi'amwalikum Jadi kita berjihad berjuang itu nomor satunya pakai harta Makanya kenapa umat Islam disuruh punya kekuatan harta Karena salah satunya orang yang kuat hartanya nanti dia bisa berjuang Nah begitu, makanya kita boleh di dunia ini nyari uang yang banyak Nanti tujuannya untuk berjuang di jalan Allah Emang Nabi bersabda begitu Kita disuruh berjuang pertama dengan harta kita yang kita miliki Itu namanya bi'amwalikum Nah yang kedua barwaan pusikum Dengan jiwa kita Habis harta baru jiwa Jiwa kita Nah yang ketiga Al-sinah Dengan lidah kamu Ya artinya Ya bahasa itu penting Bicara itu penting Sehingga Orang berjuang juga dengan bahasa Makanya kadang-kadang kalau kita lihat Ya ada orang yang berpidato Dengan bahasa yang indah Dengan bahasa yang baik Sehingga membuat orang tertarik Nah itu banyak tuh Sehingga Karena omongannya ditertarik Ya sehingga dia bisa ikut Nah itu namanya diberjuang juga Dulu Banyak sahabat-sahabat Nabi Kalau dia habis bicara Itu banyak orang-orang yang terpikat Akhirnya masuk Islam Banyak dulu orang-orang Yang dikasih Keistimewaan Nama Allah Para ulama Itu dia bahasanya Benar-benar menyentuh hati Begitu Menyentuh hatinya Sehingga akhirnya Dia Masuk Islam Itu kalau seperti Habib Ali Kalau berda'wah Ya Masya Allah Itu sampai menyentuh hati Orang lain Nah itu tuh yang begitu tuh Yang benar-benar berkesan Jadi dakwahnya Ya jadi perjuangannya Ya itu dengan lidahnya Dengan omongannya Namun omongannya menyentuh hati Sehingga akhirnya Orang itu bisa tertarik Dapat taufik Dapat hidayah Masuk Islam Makanya kita disuruh berjuang Dengan tiga model Ada dengan yang punya harta Dengan hartanya Ada yang dengan jiwanya Yang punya kekuatan Dengan jiwanya Nah ada lagi dengan bahasa Ya dengan bahasanya Dengan omongan Nah itu omongan Yang tertata rapi Bagus Seperti kalau kita Dulu denger Ada Mubali kita Yang namanya K.H.J. Zainuddin MZ Beliau kalau bicara Enak gak kira-kira Udah enak banget Itu orang Betawi itu K.Zainuddin MZ Masya Allah Belum ada sampai sekarang Yang bisa seperti beliau Ya jadi Bicaranya Ya Enak banget udah Didengernya Artinya Itu bahasanya Dengan bahasa-bahasa yang indah Tapi Benar-benar Kena kita Benar-benar kena itu Masya Allah Itu K.H.J. Zainuddin MZ Dia diberikan keistimewaan Ya oleh Allah Seperti itu Sampai-sampai Dibilang Ya Mubali Sejuta Umat Nah begitu Karena begitu banyak Penggemarnya Itu aset orang Betawi itu Bapak Sudara Ya aset orang Betawi Masya Allah Ya jadi Kita tuh Punya Yang begitu Hebat Zainuddin MZ Nah itu Al-Sinah Berarti Diberjuang Dengan omongan Ya Dengan omongannya Dengan bahasanya Itu kata Nabi Begitu Jadi kita berjuang Ada dengan harta Ini orang-orang kaya Dan ini Ya dengan hartanya Ada juga dengan jiwanya Ya Dengan kekuatan jiwa Nah ada juga dengan Bahasanya Seperti itu Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Ditanya An-Abdolil-A'mali Tentang amalan Yang paling Abdol Fakola Lalu Nabi jawab Al-Imanu Billahi Wal-Jihadu Fisabilillah Amal yang Paling Bagus Satu Iman Kepada Allah Dua Jihad Fisabilillah Itu Ada dua amalan Yang paling Abdol Iman Kepada Allah Jadi Orang kalau pengen Mulia Iman dulu Kepada Allah Siapapun dia Iman dulu Kepada Allah Makanya kita Akan menilai Orang itu Bagus Orang itu Tidak bagus Dulu imannya dulu Dia beriman gak Kalau kagak beriman Ya bagaimana Mau nilai bagus Allah Allah bilangkan Ada Khairul Bariyah Ada Syarul Bariyah Kalau yang Khairul Bariyah Orang yang Beriman Saratnya Jadi Kata Nabi Amalan yang Paling Bagus Iman dulu Kepada Allah Kalau kita beriman Baru tambahin Wal-Jihad Fisabilillah Orang yang Mau berjuang Di jalan Allah Enggak Mesti perang Jihad Fisabilillah Jangan diartikan Perang Dulu benar Berperang Jihad Fisabilillah Itu perang Tapi kalau sekarang Bukan lagi Berperang fisik Bukan Ya mungkin Jihadnya Dengan cara Yang lain Sekarang Kita perlu Berjihad Perlu Berjuang Di jalan Allah Tapi bukan Dengan berperang Sebab Enggak ada Musuh kita Sama-sama Kita semuanya Sudara Yang lain Agama juga Sudara kita Nah gitu Saling menghargai Menghormat Tapi kita Disuruh berjuang Ya menegakkan Agama kita Nah begitu Dengan cara apa Yaitu Dengan cara-cara Yang sudah Dianjurkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Ada jihad Melawan Hawa nafsu Ada jihad Melawan Setan Iblis Nah ada juga Jihad Ya kita Bagaimana Meningkatkan Yaitu Supaya Agama kita itu Diakui oleh Orang lain Bahwa agama kita itu Agama yang baik Nah begitu Yang ajarannya Itu penuh dengan Rahmat dan kasih sayang Kita perjuangkan Begitu Jangan kesannya Nanti umat Islam itu Ya negatif Kita ayu Perkenalkan Bahwa agama Islam itu Agama yang damai Agama yang penuh Dengan rahmat Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Itu harus kita perjuangkan Begitu Jadi Al-Jihad Bisabillillah Jadi ada dua Ketika Nabi ditanya Amal apa yang paling bagus Pertama Iman kepada Allah Yang kedua Jihad Bisabillillah Kemudian Kemudian Ada lagi Hadis yang lain Wasu'ila aidan Ditanya lagi itu Rasulullah S.A.W Ayul Amali Abdul Amal Apa yang paling bagus Pakala Lalu Nabi jawab Al-imanu Billahi Warasulihi Iman Kepada Allah Dan Kepada Rasulnya Iman Kepada Allah Dan kepada Rasulnya Kila Ditanya lagi Nabi Summa Mazha Kemudian Apa lagi Koleh Lalu Nabi jawab Al-Jihad Bisabillillah Jihad Di jalan Allah Jadi yang pertama Iman kepada Allah dan Rasul Yang kedua Jihad Bisabillillah Kila Ditanya lagi Nabi Summa Mazha Kemudian Apa lagi Koleh Lalu Nabi jawab Hajun Mabrur Haji Mabrur Jadi Haji Mabrur Termasuk Amal Yang paling Bagus Dia Urutan Yang ketiga Setelah Iman Kepada Allah Kemudian Jihad Bisabillillah Nah Kemudian Yang ketiga Haji Yang Mabrur Itu Haji Mabrur Itu Masya Allah Berat Bapak Sudara Orang Kalau Melaksana Ibadah Haji Berat Coba Tanya Pada Sudara Sudara Kita Yang Sudah Berangkat Melaksanakan Ibadah Haji Itu Penuh Perjuangan Perjuangannya Berat Orang Kalau Haji Masya Allah Makanya Dibilang Dia Termasuk Amalan Yang Paling Bagus Haji Mabrur Kita Berangkat Haji Sebelum Berangkat Haji Persiapannya Begitu Banyak Udah Berangkat Itu Nanti Di sana Apalagi Pada saat-saat Kita lagi Wukup Pakian Kita Cuma Dua Lembar Tidur Juga Susah Terus Kalau Kita Mau Ke Toilet Antri Nah Begitu Orang Segitu Banyak Toilet Udah Banyak Cuma Orang Banyak Juga Itu Tetap Aja Ngantri Terus Kita Saat-saat Begitu Lagi Sedang Capek-capeknya Diberangkatin Lagi Ke Musdalipa Di Tengah Malam Di Musdalipa Ngambil Batu Habis Ngambil Batu Ngapain Lagi Berangkat Lagi Kemina Dari Mina Sampai Ya Bukan Istirahat Langsung Melontar Itu Perjuangan Perjuangan Itu namanya Haj Makanya Orang yang Ibadah Hajinya Benar Nanti Dapat Predikat Haji Mabrur Yang Kata Rasul Dalam Hadisnya Al Al Hajjul Mabrur Laisalahul Jazailal Jannah Jadi Haji Mabrur Itu Yang Paling Pantas Ganjaran Ini Cuma Sorga Sorga Doang Bapak Sedara Karena Memang Berat Berat Kalau Umrah Masih Enak Umrah Ya Kalau Umrah Itu Termasuk Enak Karena Enggak Ada Hukup Enggak Ada Mabit Enggak Ada Melontar Yang Namanya Umrah Itu Cuma Tawap Sa'i Tahalul Tawap Sa'i Tahalul Jalan Jalan Enak Kalau Umrah Tapi Kalau Haji Itu Dimulai Tanggal 8 Tanggal 9 Tanggal 10 Tanggal 11 Sampai Tanggal 12 Itu 5 Hari Inti Banget Sehingga Perlu Kesabaran Perlu Kesabaran Kadang Kadang Kalau Orang Kaga Punya Kesabaran Laki Amat Bininya Itu Bisa Ribut Suami Istri Bisa Ribut Seperti Nah Inilah Makanya Kenapa Dia Dalam Urutan Yang Ketiga Iman Kepada Allah Iman Kepada Rasul Jihad Pisabilillah Kemudian Urutan Ketiga Haji Mabrur Ternyata Memang Untuk Memperoleh Haji Mabrur Itu Perlu Perjuangan Sehingga Masuklah Dalam Kategori Tiga Amalan Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wata Wata'ala Waqala Alayhi Salatu Wassalam Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Umzu Pisabilillah Berperanglah Kamu Di jalan Allah Man Kota Fisabilillah Siapa Siapa Yang Berperang Di jalan Allah Di atas Ontaknya Wajabat Lahul Janah Maka Diberhak Masuk Kedalam Sorga Walpawakum Mabainal Hal Bataini Dan Lapaz Palak Itu Artinya Sesuatu Yang Ada Di Dua Gundukan Jadi Artinya Ontak Biasanya Punya Punuk Itu Diumpamakan Orang Yang Memerangi Di jalan Allah Di atas Punuk Ontak Itu Diberhak Akan Masuk Kedalam Sorganya Allah Subhanahu Wata'ala Itu Begitu Bapak Saudara Jadi Orang Orang Yang Berjuang Yang Berperang Di jalan Allah Memerangi Orang Orang Kapir Ya Itu Berhak Masuk Kedalam Sorganya Allah Orang Kalau Perang Cuma Dua Satu Kalau Ditewas Sahid Insyaallah Sorga Jaminannya Dua Kalau Dimenang Berarti Pulang Bawa Ghanimah Bawa Harta Rampasan Perang Disamping Bawa Ganjaran Pahala Pahala Yang Dibawa Banyak Tapi Dia juga Bawa Ghanimah Bawa Harta Rampasan Perang Kenapa Karena Dia bisa Memenangkan Dan Dia hidup Nah Kalau Orang Yang Meninggal Ketika Perang Melawan Orang Kapir Meninggal Tewas Itu Mati Syahid Kalau Orang Yang Mati Syahid Berarti Jaminannya Apa Sorga Berarti Umat Islam Ke Arah Mana Aja Bagus Perang Ketika Kalah Mati Syahid Sorga Ketika Menang Bawa Pulang Pahala Alokasi Pahala Yang Besar Disamping Pahala Juga Bawa Ghanimah Apa Ghanimah Harta Rampasan Rampasan Itu Begitu Wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri Ya Kualahun Nawawi Berkata Kepadanya Imam Nawawi Rahimahullah Semoga Allah Memberikan Rahmat Buatnya Wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri Radiyallahu Anhu Kemudian Ada Hadis Riwat Dari Abi Sa'id Al-Khudri Radiyallahu Anhu Kualah Beliau Berkata Ata Rajulun Ila Rasul Lillahi Sallallahu 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 Seorang Laki-laki Itu Datang Kepada Rasulullah Ada Rajul Ada Orang Laki-laki Datang Kepada Rasulullah Bapak Sudara Pak Kualah Lalu Dia Bertanya Kepada Rasulullah Manusia Yang Bagaimana Yang Paling Mulia Jadi Ada Orang Laki-laki Datang Kepada Rasul Nanya Ya Rasulullah Kira-kira Manusia Yang Bagaimana Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Lalu Rasulullah Jawab Pak Maka Rasulullah Jawab Mu'minun Mujahidun Binapsihi Wamalihi Pisabilillah Seorang Mu'min Yang Berjihad Dengan Dirinya Dan Dengan Hartanya Di Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Sosok Manusia Yang Paling Mulia Adalah Manusia Yang Mau Berjuang Dirinya Dan Juga Hartanya Jadi Dipertaruhkan Jiwanya Dipertaruhkan Hartanya Untuk Ya Allah Subhanahu Wata'ala Itu Orang Termasuk Sosok Manusia Yang Paling Mulia Jadi Kita Berjuang Dua Jiwa Kita Harta Kita Jiwa Kita Kita Peruntukkan Buat Siapa Buat Allah Subhanahu Wata'ala Itu Adalah Sosok Manusia Yang Paling Mulia Seperti Itu Ola Kemudian Ia Berkata Sumbaman Kemudian Siapa Lagi Ditanya Lagi Kira-kira Manusia Yang Paling Mulia Setelah Orang Yang Berjuang Dengan Dirinya Dan Hartanya Siapa Lagi Ola Lalu Nabi Jawab Nabi Nabi Bilang Orang Yang Paling Mulia Yaitu Ada Dalam Kelompok Kelompok Manusia Dia Menyembah Allah Kemudian Dia Selalu Tinggalkan Kepada Orang Lain Dari Kejahatan Kejahatannya Jadi Orang Itu Hubungannya Kepada Allah Baik Hubungannya Kepada Orang Lain Juga Baik Itu Termasuk Manusia Yang Paling Abdul Hablum Minallah Baik Hablum Minanas Baik Kita Pengen Menjadi Manusia Yang Baik Itu Dua Harus Benar-benar Kita Perhatiin Hablum Minallah Artinya Bagaimana Kita Sholat Kita Puasa Kita Ibadah Itu Hubungan Kita Kepada Allah Itu Bagus Nah Yang Kedua Hubungan Kita Sama Manusia Kepada Keluarga Kepada Tetangga Kepada Jamaah Kepada Masyarakat Itu Bagus Hubungan Kita Itu Insyaallah Termasuk Sosok Manusia Yang Mulia Di Sisi Allah Kala Alayhi Salatu Wasallam Dan Rasulullah Sosalam Bersabda Ribatu Yaumin Fisa Bilillah Khairun Minad Dunya Wama Alayha Bertahan Satu hari Di jalan Allah Nilainya Lebih Bagus Daripada Dunia Dan Segala Isinya Waqala Alayhi Salatu Wasallam Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Yadminullahu Niman Khurja Fisa Bilihi Allah Akan Menjamin Akan Melindungi Allah Akan Menjaga Terhadap Hamba Hambanya Yang Keluar Fisa Bilillah Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau kita Keluar Ini Dari rumah Kita Bapak Sudara Tujuannya Ingin Berjihad Fisa Bilillah Maka Kita Dapat Perlindungan Allah Secara Khusus Secara Khusus Bismillah Kita Bismillah Hitawakal Tualallahu Wala Halla Wala Kuwata Ila Billah Mau Berjuang Di jalan Allah Mudah-mudahan Orang itu Dalam Perlindungan Allah Karena Niatnya Bagus Ingin Berjuang Di jalan Allah Itu namanya Allah Kasih Jaminan Allah Kasih Perlindungan Terhadap Hamba-hambanya Yang keluar Di dalam Menegakkan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Layuh Dia tidak Keluar Dari rumahnya Ila Jihadun Pisabili Kecuali Dia mau Berjihad Di jalanku Ini termasuk Kita Hajri Majlis Ilmu Termasuk Jihad Juga Melawan Hawa Nafsu Bismillah Kita Dari rumah Datang Kesini Itu namanya Kita Berjihad Dalam Perlindungan Allah Sehingga Kalau ada Orang Berjalan Niat Untuk Hadir Di majlis Ilmu Belajar Ilmu Kemudian Dia meninggal Itu Dia meninggal Dalam keadaan Husnul Khotimah Dan mati Syahid Karena Ini sama Berjuang Berjuang Pisabili Hatayarjiah Sehingga Dia Sampai Kembali Lagi Ini Keistimewaan Orang Orang Yang berjuang Di jalan Allah Itu langsung Dijaga Dijamin Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Dia Keluar Itu Untuk Jihad Di jalan Saya Kata Allah Wa Imanun Bi Bahkan Dia iman Kepada Saya Wa Tasdikun Birusuli Dan Dia Juga Udah Membenarkan Rasul Rasul Saya Jadi ketika Dia keluar dari rumah Tujuannya Jihad Pisabilillah Iman Kepada Allah Membenarkan Rasul Rasul Allah Itu Orang Dapat Perlindungan Allah Makanya Bapak Saudara Kita perlu Niat Dari rumah Perlu Niat Ngapain Saya Mau ke Masjid Al-Purqan Ingin Menuntut Ilmu Karena Allah Ingin Berjuang Karena Allah Ingin Berjihad Karena Allah Nah itu Nanti Allah Akan Jamin Kita Allah Akan Lindungi Kita Karena Dia keluar Untuk Berjuang Di jalan Allah Dia Beriman Kepada Allah Dan Dia Membenarkan Rasul Rasul Allah Sehingga Pantaslah Kalau Allah Melindungi Orang Tersebut Maka Saya Yang akan Menjaga Dan Melindunginya Saya Akan Masukkan Dia Kedalam Sorga Dijanjiin Tuh Nanti Saya Akan Masukkan Kedalam Sorga Atau Saya Kembalikannya Ke rumahnya Yang Dia Keluar Daripadanya Di Manala Min Ajrin Aw Goni Matin Dia Udah Memperoleh Ganjaran Pahala Dan Juga Memperoleh Harta Lampasan Perang Jadi Kalau Dikeluar Dari Rumah Kemudian Dia Berperang Melawan Orang Kapir Menang Berarti Dia Allah Jagain Kembali Lagi Ke rumahnya Cuma Sekarang Bawa Apa Bawa Ganjaran Pahala Dan Juga Bawa Goni 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 Karena Dia Udah Memenangkan Peperangan Tersebut Jadi Mau Menang Bagus Mau Kalah Juga Bagus Itu Orang Yang Berjuang Di Jalan Along Gada Rubinya Berarti Menang Dapat Pahala Dapat Goni Goni Kalah Tewas Mati Sahin Berarti Mau Kalah Bagus Mau Menang Bagus Makanya Orang Islam Kalau disuruh perang Paling mau Dia Kadang-kadang Sembah yang kaget Kalau diajak perang Bogolok aja Begitu Makanya Sekarang Kaget ada Istilahnya perang Begitu Karena Memang Mereka Orang-orang Kapir Orang-orang Musyrik Ditahu Kalau diajak perang Orang Islam Paling mau Jangan Diajak perang Bagaimana Caranya Mengalahkan Umat Islam Dengan Cara-cara Yang Lain Bukan Dengan Cara Berperang Perang Salib Dulu Berapa Kali Perang Kalah Terus Karena Memang Orang Islam Itu Ruhul Jihad Semangat Makanya Sekarang Cara Mengalahkan Umat Islam Bukan Dengan Cara Fisik Gampang Umat Islam Dikasih Duit Juga Udah Paling Gampang Ini Umat Islam Lagi Sedang Galak Galak Kasih Duitnya Seember Diam Bener Nggak Makanya Kadang-kadang Kita Lihat Masya Allah Dia dulu Berani Banget Ngomongnya Eh Tiba-tiba Kok Sekalang Udah Kayak Ayam Sayur Diam Eh Nggak Nggak Tahu Dikasih Duit Seember Tuh Begitu Jadi Umat Islam Banyak Dikalahkan Dengan Dengan Uang Tuh Begitu Tapi Nggak Semuanya Ada orang Yang benar-benar Berjuang Nggak Mau Dibayar Nggak Mau Makanya Nabi Khawatirkan Yang Paling Saya Takutkan Nanti Di Akhir Zaman Yaitu Umat Punya Penyakit Uahan Penyakit Apa Pak Uahan Namanya Apa itu Penyakit Uahan Hubud Dunya Wa Karahiyatul Maut Cinta Sama Dunia Amat Takut Mati Kalau Melihat Kuburan Udah Oga Takut Dicintanya Sama Dunia Dunia Itu Apa Si Pangkat Jabatan Harta Tahta Wanita Tuh Hubud Dunia Banyak kan Orang Lemahnya Begitu Penyabat Siapakah Pokoknya Itu Banyak Yang Tunduk Disitu Kata Nabi Wahan Ini Penyakit Yang Paling Bahaya Wahan Hubud Dunia Orang Kalau Cinta Dunia Bahaya Makanya Nabi Paling Takut Jangan Sampai Umatku Punya Penyakit Wahan Kan Para Sahabat Bingung Wahan Itu Apa Rasulullah Itu Kata Nabi Ya Nanti Ada Manusia Yang Sangat Cinta Medunia Pangkat Jabatan Dan Lain Sebagainya Sehingga Dikorbankan Yang Lain Lain Udah Demi Pangkat Jabatan Harta Tahta Wanita Makanya Allah Berfirman Dalam Al-Quran Ya Ma Layan Pa'u Malun Wa Lebanun Ila Man Atallah Bikal Bin Salim Jadi Ingat Nanti Di Hari Kiamat Udah Nggak Ada Lagi Manfaat Hanta Pangkat Jabatan Anak Keturunan Udah Nggak Ada Lagi Manfaat Ila Man Atallah Bikal Bin Salim Kecuali Orang Orang Yang Datang Kepada Allah Dengan Membawa Hati Yang Bersih Makanya Kita Benerin Sekarang Kolbun Salim Ayo Bagaimana Supaya Kita Punya Hati Yang Salim Yang Bersih Karena Hanya Kolbun Salim Inilah Yang Akan Selamat Hidupnya Ad Dunya Khadirun Dunya Itu Hijau Kalau Hijau Itu Tandanya Kesuburan Artinya Menggiurkan Semua Orang Pasti Demen Amat Dunia Itu Manusiawi Ya Manusiawi Kalau Orang Suka Amat Dunia Itu Manusiawi Pasti Demen Semuanya Cuma Kita Diajarin Jangan Sampai Kita Terlenak Oleh Dunia Jangan Sampai Kita Tertipu Dengan Dunia Karena Bahaya Dunia Mal'unatun Dunia Itu Dilaknat Mal'unun Mepiha Bahkan Semua Yang Ada Di Dalam Dunia Dilaknat Kecuali Orang Yang Mau Zikir Kepada Allah Orang Yang Mau Belajar Ilmu Orang Yang Mau Mengajar Ilmu Itu Mereka Insyaallah Tidak Akan Dilaknat Jadi Kita Banyak Zikir Zikir Pokoknya Dalam Hidup Ini Zikir Kemudian Nuntut Ilmu Terkait Tentang Masalah Dunia Ya Itu Sudah Diatur Semuanya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Udah Nyari Rezeki Bukan Nyari Kita Menjemput Rezeki Karena Memang Rezeki Udah Dijamin Sama Allah Subhanahu Wa Mamin Dabatin Fil Ordi Illa Alallahi Rizkuh Semua Nih Hamba Hamba Allah Kita Manusia Udah Dijamin Rezekinya Ma Allah Gak bakalan Ketukar Tinggal Jemputnya Gitu Jadi Jangan Sampai Kita Melupakan Allah Jangan Terlalu sibuk Dari pagi Sibuk Terus Sampai Malam Lagi Sampai-sampai Kita lupa Ibadah Nah Jangan Jadi Hidup ini Kita jalani Dengan enjoy Waktunya Ibadah Ibadah Waktunya Ngaji Waktunya Usaha Usaha Waktunya Nyari Duit Nyari Duit Kalau dulu Orang Tua Kita bilang Nyari Duit Waktunya Nyari Duit Nyari Duit Tapi Jangan 24 Jum Itu Yang Dikejar Jangan Rugi Rugi Jadi Tetap Kita Disuruh Membagi Waktu Dengan Sebaik Baiknya Makanya beruntung Bapak Dalam Kehidupan ini Kita sibuk Ya tapi Masih bisa membuarkan Waktu Ngaji Udah ngaji Kalau udah ngaji Urusan-urusan Dunia Sementara Lagi ngaji Udah gak inget Udah enak aja Entah pulang ngaji Bingung lagi Gak apa-apa Biarin Ya Begitu Tapi kalau kita lagi disini Kan enak Nah mudah-mudahan Rasa susahnya itu Akan hilang Ya seperti itu Makanya Ngaji ini Jadi Kebutuhan Ya Jadikan Sebagai Kebutuhan Nah ini Ya jadi Kata Rasulullah Begitu Jadi ketika Dia keluar dari rumah Ya Itu dia dapat Perlindungan Dan jaminan Dari Allah Makanya kita Kalau keluar rumah Baca doa itu Minimal Bismillah Tawakaltu Alallah Wala Hawla Wala Kuwata Illa Billah Itu dibaca Bismillah Tawakaltu Alallah Wala Hallah Wala Kuwata Illa Bila Jangan Dilupakan Mudah-mudahan Kita dapat Jaminan Perlindungan Dari Allah Orang Saya akan Saya akan Masukkan Ke dalam Sorga Kalau dia Meninggal Dunia Atau Saya akan Kembalikan Ilaman Zidhi Ke rumahnya Allah Zikharja Minhu Yang memang Dia keluar Daripadanya Bimanala Dengan Apa yang Sudah Diperoleh Min Ajrin Berupa Yaitu Pahala Aw Wanimatin Atau Yaitu Wanimah Harta Rampasan Perang Itu Seperti Saya kira Sampai Sini Nanti Baru Wallazi Napsu Muhammadin Biadihi Nah Tandain Sampai Situ Wallazi Napsu Muhammadin Biadihi Mudah-mudahan Apa yang Kita baca Ada Manfaatnya Amin Ya Rabban Alamin Wassallah Allah Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Was Sohbi Was Sallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha A'udzubillahimashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Al-Din Iyakana Abdu Iyakana Seta'in Ihdinas Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina Na'amta Alayhim Ghayril Mawdumi Alayhim Walad Dhalin Rabbi Al-Fatiha Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Wa fi ni'amah Wa yukab Yumazidah Ya Rabbana Laka'alhamdu Wa laka'asyukru Kama'in Bagini Jalali Wajikal Karim Wali Al-Zim Sultanik Allahumma' Salli Al-Salli 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 Allahumma Inna Nasa'luka Ridha Waljannah Wa Na'udzubika Min Sahotika Walnar Allahumma Surah Lana Sudurana Wa Yassir Lana Umurana Warham Amwatana Waspimardana Waqdi Hawa Ijana Wahtim Bisulihati A'malana Birahmatika Ya Arham Ar-Rahimin Rabbana Atina Pid Dunia Hassanah Wapil Akhir Hassanah Wa Kina Adha Benar Wassalamuala Alay Sallam Muhammadin Wa Alay Alihi Wassalam Wassalam Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh